hai 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 teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Pita Disa pendiana Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi aku berdoa semoga teman-teman senang sehat-sehat sehat penuh dengan sukacita dan tentunya masih semangat belajar untuk menentaskan yang namanya skripsi Nah teman-teman langsung aja hari ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana sih caranya untuk bisa menentukan inspirasi ide judul skripsi nah mengingat bahwa teman-teman menentukan yang namanya skripsi ini bukanlah suatu hanya mudah terlebih bagi teman-teman yang mungkin baru masuk di perkuliahan awal Nah akan menjadi sebuah permasalahan besar bagi teman-teman yang di semester akhir kenapa karena biasanya teman-teman yang di semester akhir ini banyak sekali yang namanya tuntutan itu yang pertama kemudian yang kedua banyaknya bundaan yang ketiga adalah pengaruh dari lingkungan kalau teman-teman yang rajin pasti dia akan cepat menyelesaikan skripsi kalau teman-temannya kemudian banyak sekalian banyak yang main atau mungkin nongkrong atau mungkin banyak yang menjala dan lain sebagainya ini juga akan membawa dampak bagi kalian atau kamu yang sedang skripsi yang menjadi lama menentukan yang namanya judul skripsi ataupun juga proposal skripsi ini bukanlah persoalan yang mudah butuh yang namanya inspirasi agar ide itu hadir karena dengan adanya inspirasi itu akan melahirkan ide-ide yang cermelang dan juga permasalahan-permasalahan yang sangat bagus untuk diangkat Nah langsung saja kita akan membahas satu persatu ya Nah langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah mulai menggali kira-kira minat teman-teman ingin meneliti mengenai apa kemudian yang kedua topik apa yang akhir-akhir ini atau yang memang kalian kuasai ini hal yang paling penting dari hal-hal penting lainnya Kenapa kalau kalian bisa memetakan kira-kira ingin meneliti mengenai apa di bidang apa dan ketertarikan kalian dimana artinya disini teman-teman sudah ada minat kalau teman-teman ada minat berarti disini tinggal teman-teman mengurucutkan lagi permasalahan apa yang cocok untuk diangkat menjadi sebuah judul skripsi Nah yang pertama kalian bisa mulai dengan mencari referensi dari jurnal yang ditulis oleh teman kalian saudara kalian atau juga dosen-dosen kalian Nah dari sini teman-teman saya pernah diberikan informasi dari dosen saya sendiri bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu mencari celah kekurangan dari penelitian yang lainnya kemudian dikembangkan dan dilanjutkan penelitian tersebut hingga menjadi sempurna Nah dari sini artinya apa teman-teman bisa mencoba mencari di berbagai jurnal yang ada di internet ataupun juga yang tersedia di Universitas kalian tersendiri atau juga di tingkat fakultas kalian dan dari sini teman-teman bisa mengakses kira-kira jurnal mana saja yang sesuai dengan bidang atau juga jurusan kalian Nah setelah kalian tahu nih jurnal-jurnal tersebut kalian juga bisa merusutkan lagi dari yang sudah saya sampaikan tadi kalian ingin melihat mengenai apa di bidang apa misal kalian tertarik untuk mengenai sengketa lahan atau juga mengenai vintage dan lain sebagainya Nah kalau kalian tertarik dengan vintage dan lain sebagainya dari sini kalian kalian bisa mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut ketika sudah mendapatkan Nah dari situ teman-teman bisa melakukan telah lebih jauh supaya mendapatkan informasi kira-kira kekurangan dari jurnal tersebut itu apa Nah ketika teman-teman sudah tahu kekurangannya apa berarti itu adalah kesempatan besar teman-teman untuk melakukan pengembangan atau juga penelitian lebih hijau lagi Nah cara yang kedua teman-teman bisa mendapatkan yang namanya inspirasi melalui membaca berita atau juga melalui membaca artikel Nah dari sini perlu yang namanya kepekaan dari teman-teman semua bagaimana caranya bisa memetakkan sekarang ini fenomena yang terjadi apa ya kemudian kira-kira permasalahan yang paling booming sekali di Indonesia saat ini apa atau kira-kira permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian sendiri yang di dekat kalian saja itu apa Nah ini penting sekali karena dari sini teman-teman bisa mendapatkan yang namanya ide skripsi misalnya saat ini banyak sekali kemudahan teknologi dan ternyata dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memberikan yang namanya pinjaman online tetapi ternyata pinjaman online tersebut tidak terdaftar oleh OJK Nah dari sini teman-teman bisa melakukan penelitian lebih lanjut mengenai maraknya pinjaman online yang menyebabkan banyak orang uang prestasi artinya mengalami kerugian yang sangat besar ini bisa kalian lakukan penelitian lebih lanjut penelitian lebih dalam bagi dengan melalui lembaga OJK kemudian pihak-pihak yang mengalami kerugian dan juga pengelola dari aplikasi online itu sendiri Langkah ketiga agar kalian bisa mendapatkan inspirasi judul skripsi yalah membaca karya skripsi punya teman kalian atau kakak tingkat kalian di tiga tahun terakhir jangan sampai melebihi tiga tahun terakhir ya karena biasanya untuk tiga tahun terakhir ini sangat relevan atau baru diteliti seperti itu jadi masih sangat bagus untuk bisa dilanjutkan atau dikembangkan Nah dari sini teman-teman bisa memilih skripsi yang bagus dengan nilai A dan juga skripsi dengan nilai yang kurang artinya di bawah A dengan catatan bahwa teman-teman ini memilih skripsi yang memang sesuai dengan keinginan kalian dengan minat dan juga ketertarikan kalian kemudian bandingkan kurangan dari masing-masing skripsi tersebut kemudian kalian petakan kira-kira dari keduanya ini mana yang memiliki celah paling besar untuk diteliti lebih lanjut karena yang namanya penelitian seperti yang disebutkan sebelumnya tidak ada yang namanya sempurna jadi ini kesempatan besar untuk mendapatkan ide judul skripsi ya dari situ dari mencari kekurangan skripsi punya teman atau juga kakak tingkat kalian tidak perlu membaca semua seisi skripsi itu cukup kamu membaca di bagian abstrak kemudian identifikasi masalah rumusan masalah dan juga garis besar mengenai penelitian tersebut serta jangan lupa untuk di bagian akhir mengenai saran-saran disini adalah peluang besar bagi kamu untuk mendapatkan yang namanya ide skripsi ingat bahwa hal ini bukanlah sebuah plagiasi akan tetapi justru kita menyempurnakan penelitian yang masih ada kekurangan seperti yang aku sebutkan bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa mencari celah kekurangan penelitian yang lain karena dari sini kita akan menyempurnakan penelitian tersebut dengan pengembangan yang baru langkah keempat supaya kamu bisa mendapatkan inspirasi ide judul skripsi bisa kamu lakukan dengan cara berdiskusi dengan teman yang juga sejurusan dengan kamu nah ini penting sekali dengan catatan bahwa teman kamu ini memang sudah dekat dan juga memang masih di bagian penelitian kenapa? karena sosok teman dekat itu jauh lebih dipercaya sehingga teman-teman ketika mendiskusikan mengenai judul yang akan kalian teliti ini kalian tidak akan khawatir kalau judul itu judul akan dipakai oleh teman kalian sendiri nah makanya disini penting banget untuk teman-teman mencari teman yang memang dipercaya kemudian akrab dan juga mahir di bidang penelitian serta sejurusan dengan kalian supaya ketika kalian melakukan diskusi ataupun juga melakukan sharing ini bisa senada atau seikrama seperti itu artinya ada timbal balik ketika kalian bertanya berarti yang bersambutan bisa menjawab sesuai dengan pemahamannya seperti itu paling tidak bahwa dengan menciptakan yang namanya diskusi dengan teman sendiri ini akan menambah sebuah keakrapan dan tentunya menambah semangat teman-teman semua untuk bisa terus menyelesaikan skripsi lebih awal lagi nah langkah kelima teman-teman bisa mendapatkan inspirasi judul dengan bertanya atau berkonsultasi dengan yang namanya DPA atau Dewan Pembimbing Akademik biasanya DPA ini kan dibayar oleh universitas maka tugas besarnya dari seorang DPA adalah memberikan pencerahan memberikan arahan dan juga membimbing untuk setiap mahasiswanya agar bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu nah ini kesempatan besar teman-teman untuk memanfaatkan yang namanya DPA atau Dosen Pembimbing Akademik supaya teman-teman memiliki gambaran kira-kira ingin mengerti apa ketika kecocokan kalian misalnya di bidang A apakah tepat misalnya mambil judul tentang ini dan sebagainya dari sini teman-teman juga jangan sampai tegan atau juga khawatir ketika akan membebani pihak DPA karena memang DPA tugasnya seperti itu jadi jangan sampai tegan kalau bisa teman-teman melakukan komunikasi secara aktif sejak dari semester awal atau juga di semester pertengahan karena kalau teman-teman datangnya di semester akhir akan menyebabkan DPA sendiri bertanya-tanya kenapa datang untuk melakukan jandingan ketika ada tugas akhir saja selama ini kemana nah ini adalah kesalahan besar bagi teman-teman kalau dari awal selama perkuliahan ini jarang ketemu DPA biasanya kalau jarang ketemu dengan DPA dari pihak DPA sendiri pun akan lebih cuek atau mungkin lebih kurang responsif dan lain sebagainya makanya kenapa dari sini kalau teman-teman masih di semester awal silahkan untuk dekati yang namanya DPA supaya kedepannya jauh lebih mudah untuk menyelesaikan skripsi percayalah bahwa relasi adalah cara teman-teman untuk bisa lulus jauh lebih cepat sebab yang namanya kepercayaan itu tidak semua orang bisa mendapatkannya hanya orang-orang tertentu saja salah satunya dengan cara ikhtiar dari awal dengan komunikasi secara intensif dengan pihak DPA nah langkah keenam supaya kamu bisa mendapatkan inspirasi judul skripsi ialah dengan mengingat-ingat kembali kira-kira tugas penelitian atau makalah apa yang sifatnya mini research yang diberikan oleh dosen kalian nah dari sini teman-teman bisa melakukan list dari berbagai mini research yang telah kamu lakukan kemudian kalian tenungkan satu persatu kira-kira mana yang memungkinkan untuk diteliti karena biasanya yang namanya mini research ini kan baru penelitian dalam lingkup kecil jadi ada kesempatan untuk mengembangkannya jauh lebih komprehensif dan juga mendalam nah kalau misalkan teman-teman sudah melakukan list dari sini silahkan teman-teman juga melakukan penambahan informasi misal materi atau buku-buku lainnya untuk menunjang kira-kira dari berbagai list yang sudah kalian catat tersebut yang memungkinkan untuk diteliti itu yang mana kemudian apakah untuk kelengkapan dokumen atau sumper yang akan digunakan ini memadai atau tidak jika tidak teman-teman juga bisa melakukan salah satu cara yakni dengan sit-in ke kelas junior kalian jadi biasanya untuk semester 5 atau semester 6 ini kan ada yang namanya penugasan dari dosen otomatis dosen akan menceritakan terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi atau mungkin gambaran-gambaran mengenai permasalahan yang bisa diangkat nah dari sini teman-teman ketika sit-in di kelas akan mendapatkan cerama tersebut dan kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian perlukan nah ini yang ketujuh ini juga tidak jauh-jauh dari perkuliahan dimana sebenarnya teman-teman saya mendapatkan yang namanya judul skripsi ini justru ketika saat perkuliahan jadi ketika dosen mengerangkan ini biasanya saya rajin sekali untuk mencatat apa yang disampaikan nah kebetulan pada saat itu memang beliau membahas mengenai cosmetic import karena saya di bidang hukum jadi saya tertarik ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai cosmetic import di Indonesia nah karena cosmetic import ini merupakan ketertarikan saya pribadi akhirnya bisa membuat saya semakin semangat dan juga bersungguh-sungguh dan alhamdulillah akhirnya skripsi saya kurang lebih satu bulan bisa selesai cara ke delapan agar kamu bisa mendapatkan inspirasi judul skripsi juga bisa kamu lakukan dengan mengikuti berbagai workshop seminar atau juga namanya pelatihan biasanya kan teman-teman setiap tahunnya atau setiap bulannya pasti ada yang namanya isu-isu terbaru atau fenomena-fenomena terbaru yang terjadi baik di lingkungan kampus kalian atau juga di Indonesia nah ini kesempatan besar bagi teman-teman untuk memperkaya yang namanya informasi dan juga pengetahuan dengan mengikuti berbagai seminar atau workshop tersebut nah dari situ teman-teman akan terinspirasi ataupun juga terpanti ini ketika ada persoalan ingin menanyakan kira-kira solusinya seperti apa dan sebagainya paling tidak bahwa informasi ini bisa memperkaya teman-teman semua utamanya untuk mencari ide judul skripsi nah kemudian untuk inspirasi yang terakhir teman-teman bisa mendapatkan yang namanya inspirasi judul skripsi juga bisa melalui mengikuti kegiatan penelitian dari dosen ingat teman-teman bahwa banyak sekali teman-teman saya yang ikut penelitian dosen dan akhirnya skripsinya ini jauh lebih mudah karena dia sudah melakukan penelitian bersamaan dengan penelitian dosennya jadi ketika sekali dayung dua pulau terlampaui jadi paling tidak dari sini teman-teman ada gambaran untuk menelitian misalnya diajak dosen untuk meliti di Bali mengenai pariwisata halal misalnya dari situ teman-teman bisa mengambil bahan yang berbeda atau dengan metode yang berbeda seperti yang saya sebutkan sebelumnya sehingga ketika teman-teman kembali ke kampus kalian kalian sudah mendapatkan hasil penelitian tanpa harus melakukan politik yang baru lagi jadi sekian dulu ya teman-teman mengenai informasi yang bisa aku berikan mengenai bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan informasi menentukan ide judul skripsi kalau teman-teman semua ada pertanyaan mengenai skripsi kalian bisa tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa kalau teman-teman merasa bahwa konsen ini bermanfaat kalian bisa melakukan subscribe dan juga share ke teman-teman kamu lainnya nah jika kalian masih tertari ini mengenai informasi-informasi seputar perkuliahan baik proposal skripsi, seminar skripsi, penyelesaian skripsi dan juga bagaimana cara lulus terbaik tercepat kalian bisa tunggu next video selanjutnya sekian sampai jumpa